Intro Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini, tertulis dalam Masmur 107 ayat 21. Sobat Kairos terkasih, tentu kita tidak asing lagi mendengarkan lagu Amazing Grace. Mungkin diantara kita juga sudah pernah mendengar kisah yang luar biasa di balik lagu ini. Lagu ini berawal dari pengalaman iman seorang John Newton, pemuda asal Inggris yang saat itu sekitar tahun 1748 berada dalam sebuah kapal yang sedang berlayar ke Afrika. Newton bekerja sebagai pelaut di beberapa kapal yang terlibat dalam jual beli budak. Dia sepertinya mengikuti jejak ayahnya yang mencari budak di seluruh pantai Afrika untuk ditangkap dan akhirnya dijual untuk mendapatkan keuntungan. Praktek perbudakan pada masa itu sangat bebas. Dalam suatu perjalanan panjang dari benua Afrika ke Amerika, terjadi badai topan yang sangat kencang dan mengguncang kapal itu. Semua orang sudah pasrah dengan situasi itu termasuk John Newton. Di tengah badai yang semakin besar, Newton berseru kepada Tuhan sambil berdoa, Tuhan kasihanilah kami. Dia memohon keselamatan untuk mereka. Kemudian, sebelas jam kemudian, akhirnya badai topan itu pun reda, laut pun menjadi tenang dan mereka selamat dari badai topan itu. Sejak saat itu, ada gejolak iman yang dirasakan Newton. Peristiwa ini lalu menjadi awal titik balik pertobatan John Newton dari dunia perdagangan budak. Beberapa tahun kemudian, John Newton benar-benar memilih jalannya untuk menyerahkan diri menjadi pelayan Tuhan dengan meninggalkan dunianya yang lama. Perjumpaannya dengan kuasa Tuhan dalam badai kapal tersebut akhirnya melahirkan sebuah lagu yang sangat menguatkan banyak orang sepanjang masa. Newton pun menuliskan lagu pujian itu sebagai luapan rasa syukurnya atas anugerah Allah dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bahkan kekuatan lagu itu pun turut berperan dalam perjuangan Newton dalam penghapusan perdagangan budak kulit hitam saat itu. Sehingga melalui perjuangan panjang akhirnya mimpinya untuk menghapuskan perbudakan tercapai setelah Newton meninggal, yaitu di tahun 1807. Di situ dilakukanlah pendana tanganan undang-undang penghapusan perdagangan budak di Inggris. Orang-orang kulit hitam sangat bersyukur atas keajaiban Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan. Demikianlah juga pengalaman bangsa Israel dalam perjalanan mereka mengikuti Tuhan. Mereka seringkali hidup tidak taat kepada Tuhan. Mereka melawan Tuhan dengan melanggar perintah Allah dan hidup dalam dosa. Akibatnya Tuhan bukan hanya menegur mereka, tetapi juga mendatangkan penderitaan. Pemasmur menggunakan empat contoh untuk melukiskan bahwa Allah menanggapi kesulitan-kesulitan ekstrim yang dialami umatnya saat mereka berdoa. Saat mereka kelaparan dan haga itu di Masmur 107 ayat 4 sampai 9. Saat mereka dalam perbudakan itu di ayat 10 sampai 11 juga diurahkan. Saat mereka sakit parah hingga nyaris meninggal, kita bisa lihat di Masmur 107 ayat 17 sampai 22. Dan ketika bahaya badai, dari ayat 23 sampai 32. Tapi walaupun Tuhan menghukum mereka, Tuhan tetap mengasihi mereka sehingga hukuman itu bertujuan supaya mereka bisa mengkoreksi diri dan bertobat di hadapan Tuhan. Ketika mereka menyadari dan mengakui kesalahan, maka Tuhan mengampuni mereka. Oleh karena itu, Pemasmur mengajak umatnya untuk bersyukur kepada Tuhan dan menceritakan kebaikan Tuhan ketika mereka telah diampuni dan diselamatkan. Ungkapan syukur itu menjadi respons atas kasih dan kebaikan Tuhan. Sobat Kairos, pasti kita juga memiliki kisah atau pengalaman iman yang juga dapat kita saksikan dalam hidup kita. Meskipun banyak mengalami masa sulit, penderitaan, tapi ingatlah selalu kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu supaya kita mampu bersyukur. Persoalannya, sering sekali kalau kita sedang mengalami kesulitan atau penderitaan, hidup kita justru selalu fokus pada penderitaan itu sehingga membuat kita mengeluh dan mengeluh. Tidak bisa lagi kita melihat bahwa masih banyak hal yang baik yang patut disyukuri dari Tuhan. Karena itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setia Tuhan tetap ada untuk kita. Ingatlah selalu perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang sudah saudara alami dalam hidup. Dari kita lahir, bertumbuh, dan hidup hingga saat ini semua hanya karena belas kasih Tuhan atas hidup kita. Hidup kita menjadi tanda dari perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah memelihara dan menopang hidup kita hingga saat ini. Bahkan di masa yang akan datang, Tuhan telah mengaruniakan kita kehidupan kekal sorga yang mulia. Selamat beraktifitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.